Haru, kisah bidan menolong persalinan darurat di tengah laut Fasilitas kesehatan memang belum sepenuhnya memadai di Indonesia Khususnya di kawasan-kawasan terpencil maupun perbatasan Salah satu pengalaman yang benar-benar memprihatinkan dikisahkan oleh seorang bidan di TikTok Yang videonya viral hingga mendapatkan lebih dari 1 juta penonton dan ribuan komentar Dalam video yang beredar, ia mengisahkan bagaimana temannya yang ia panggil sebagai bidan wanti Harus melakukan persalinan darurat di tengah laut dengan peralatan yang sangat seadanya Saat itu, kata dia ada seorang ibu hamil yang terpaksa harus dirujuk Demi keselamatan ibu dan bayi ke rumah sakit yang berada di kabupaten Melihat cuaca yang sedang tidak memungkinkan Karena ombak yang juga tinggi di daerah tersebut Sebenarnya sang bidan begitu berat hati untuk merujuk ibu hamil tadi Terlebih, dalam video terlihat bagaimana warga melakukan gotong royong Untuk membawa sang ibu ke kabupaten Dengan hanya menggunakan perahu kayu kecil Setelah siap, perahu mulai mengarungi lautan di tengah ombak yang cukup besar Namun setelah 40 menit perjalanan Tadi sangka ibu hamil tersebut pun harus melahirkan Tindakan pun mulai dilakukan oleh bidan wanti di atas perahu di tengah laut Dengan ombak yang kurang bersahabat Bersyukur, ibu dan bayi selamat dan sehat Kisah ini pun mendapatkan perhatian warga net dengan beragam komentar positif Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya